Penguji Ujian Hunter Netero Merupakan Ketua Komite Seleksi Ujian Hunter Presiden Ujian Hunter sekaligus Ketua Asosiasi Hunter Netero memiliki otoritas tertinggi pada setiap tahap pengujian Netero dibantu oleh Sekretarisnya Mamen Membantu mengatur ujian Hunter dan menyajikan calon Hunter dengan disensi mereka Dalam penampilan pertama, dia membuat lompatan bebas jatuh 60 kaki dari balon udara komite Dan mendarat tanpa lurah di kakinya sedikitpun Dia disebut-sebut pengguna Nen terkuat 50 tahun sebelum dimulanya seri Beberapa dekade sebelum awal seri Netero menghabiskan 4 tahun melakukan 10.000 pukulan dan berdoa setiap hari untuk menyatakan terima kasih kepada seni bela diri Waktunya dihabiskan melakukan pukulan-pukulan dan doa-doa untuk memberikan pencerahan padanya Dia memiliki kemampuan pukulan yang lebih cepat dari kecepatan suara Netero juga merupakan Grand Master Shingen Ryu Kung Fu Dia melakukan bunuh diri dalam upaya untuk memusnahkan Raja Semut Cimera Dengan memicu bom yang kuat terkait dengan hatinya Namun naas hal ini tidak berhasil Satotsu, penguji pertama dalam ujian Hunter Dia memimpin para peserta ujian dalam maraton dengan jarak tempuh yang sangat jauh Melalui terowongan bawah tanah Di tahap pertama, peserta diuji dalam khas stamina dan mental Satotsu merupakan sosok yang sangat mengagumi Jing Berdasarkan percakapannya dengan Gon saat ujian Hunter hampir selesai Dia menganggap Jing sebagai Hunter terbaik yang pernah diketahuinya Karena kontribusinya yang sangat signifikan pada masyarakat Buhara dan Menci Buhara dan Menci penguji kedua dalam ujian Hunter Buhara merupakan sosok yang sangat besar dan kuat serta hobi makan Namun sepertinya dia punya sifat malas Sedangkan Menci merupakan sosok yang enerjik dan sangat sensitif mengenai cita rasa Sehingga sempat dia tidak meluluskan semua peserta karena keras kepalanya Menilai cita rasa peserta yang dianggapnya tidak ada yang baik Beruntung Netero yang datang untuk menyuruh diadakan tes ulang dengan alternatif tes Dia membenci sosok Hisoka yang dalam ujian Hunter kerap meminta bertarung dengannya Lipo, penguji tahap ketiga dan keempat Lipo merupakan penguji berkacamata dengan potongan rambut mohak Dia mengatur pertarungan peserta di menara trik melawan para petarung maupun kriminal yang disiapkan Dia sangat terkesan dengan kemampuan para peserta setelah melihat aksi Hisoka, Killua, Gon, dan yang lainnya Yang dianggap punya kekuatan di atas normal Hunter Examiner Penguji ini tampil saat ujian Hunter yang ke-288 Yang pada saat itu dia meluluskan satu-satunya peserta yakni Killua Hal itu berlangsung saat ujian tahap pertama Dia menyuruh semua peserta ujian Hunter saling bertarung untuk mendapatkan 5 pin nomor lawan Namun selang beberapa menit dia menunggu di balik pintu Dia terkejut karena mendapati Killua telah mengambil seluruh pin nomor peserta lainnya yang dipingsankannya dahulu Karena kemampuannya telah teruji dan ditambah dia telah menguasai Nen Maka Netero langsung meluluskan Killua sehingga dia mendapatkan juga lisensi Hunter layaknya Gon, Kurapika, dan Leorio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!